Salah satu korban selamat dari ambruknya Ruko di Gambut, Kalimantan Selatan mencoba kembalikan kondisi mentalnya. Musibah robonya Ruko Minimarket di Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menyisakan trauma bagi korban selamat. Salah satunya Hafianur, pria ini berhasil diselamatkan setelah terjebak di reruntuhan bangunan selama tiga jam. Selama itu pula ia harus menahan beban reruntuhan yang menghimpitnya. Hafianur datang ke minimarket tersebut untuk mengambil uang di ATM. Sesaat setelah bertransaksi di ATM, ia mendengar suara gemuruh hingga tiba-tiba bangunan di atasnya ambruk menimpanya. Sebab kan kita masih komunikasi, jadi habis itu di jebolnya, habis sudah di jebol, ada lubang sedikit, Alhamdulillah, itu sudah kurang lebih sekitar ulun sudah dua jam setengah. Untuk penggalian itu tuh kurang lebih setengah jam. Jadi ulun kurang lebih dua jam setengah, tiga jaman ulun di dalam itu. Kini Hafian berusaha mengembalikan kondisi mentalnya sementara kesehatan fisiknya sudah dinyatakan sehat dan normal. Kabupagi ini sudah tidak ada lagi proses pencarian korban. Petugas hanya membersihkan puing-puing bangunan. Data terakhir Basarnas korban meninggal akibat peristiwa ini sebanyak lima orang, delapan lainnya selamat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.